Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya Yeni SM baik kali ini saya akan menjelaskan mengenai worksheet masih di sheet yang berwarna biru cerah yaitu headwater ya di headwater sendiri juga ada bagian-bagian yang sama seperti worksheet sebelumnya yaitu kulal Tuki yaitu oven file run FBA karena fungsinya kenapa di setiap sheet juga ada run FBA misalnya ketika kita mengedit data inputan misalnya hanya di worksheet headwater tersebut itu bisa kita lakukan run FBA di worksheet headwater tapi kalau misalnya ada beberapa worksheet yang kita edit data kita di Excel di Excel kualtukali kita harus run FBA di worksheet kualtukali jadi itu ya bedanya oke baik kemudian kemudian kita lanjut ke headwater flow jadi disini kita input data kita mengenai tebitnya meter kubik per sekot nah terkait prescribed downstream boundary ini pilihannya ada dua no atau yes ini mungkin saya jelaskan sedikit ya no itu pilihannya seperti apa yes itu seperti apa misalnya ini ada sebuah sungai kita ingin memodelkan sepanjang sungai ini misalnya ini adalah dari hulu kemudian ini adalah hilir mungkin kita perlu menuliskannya ya saya lupa disini adalah hulu kemudian disininya adalah hilir ya hulu kemudian disininya adalah hilir nah jadi kalau misalnya pilihannya itu yes adalah ketika kita hanya memodelkan dari sini sampai sini saja jadi pilihannya yes kalau pilihannya no berarti dia benar-benar memodelkan dari hulu hingga ke hilir itu ya bedanya semoga bisa paham saya ulangin lagi kalau hanya memodelkan tidak sepanjang sungai ini itu pilihannya yes tapi kalau misalnya memodelkan sepanjang sungai dari hulu hingga hilir pilihannya oke kita kembali lagi korsik yang tadi berarti ini kita anggap kita memodelkan hanya beberapa tidak sampai hulu dan hilir ya nah kemudian tadi yang di atas adalah data-data ini data water flow adalah data kualitas air kemudian yang sel 10 sampai sel 26 adalah data kualitas air sungai tersebut nah ini ada beberapa parameter ini semuanya adalah organik kemudian disini ada unitnya dari temperature sampai conductivity hingga pH disini unitnya perlu diperhatikan ya karena seringkali yang memodelkan kualitas KW itu unitnya tidak sama ya jadi mereka misalnya untuk CBO pada slow mereka masukkan nilainya padahal unit di data mereka adalah miligram per liter seharusnya adalah miligram OPPO2 per liter jadi ini jadi adalah data jaman per jaman per jaman per setiap jam ya dari mulai dari pukul 12 00 PM sampai pukul 11 PM ya 11 malam nah kalau misalnya datanya hanya hanya di waktu tertentu lebih baik misalnya datanya hanya ada di waktu 8 PM dengan atau 6 6 PM sama 8 PM gitu ya saya menyarankan untuk yang lain juga diisi dari rata-rata bisa dari rata-rata ya rata-ratanya bisa dari atau di interpretasikan bahwa data pukul 6 PM itu mewakili data dari pukul 12 PM sama dengan pukul 11 PM jadi kemudian data pukul 8 PM itu adalah data meninterpretasikan data di pukul 12 PM sampai 11 PM jadi datanya tetap ada ya saya sarankan tetap berisi walaupun datanya sama sel kemudian di sini adalah downstream boundary water quality optional jadi ini adalah data di hilir ya kalau ini di headwater itu hulu ya jadi headwater itu adalah hulu ini data-data hasil sampling kita yang di hulu di hulu sungai yang ingin kita modelkan berarti letaknya kalau misalnya kita tadi hanya segmennya hanya sedikit ya eh segmennya hanya hanya ter apa tidak sepanjang sungai berarti headwater itu berada di titik ini ya berarti di titik ini kalau misalnya kita memodelkan sepanjang sungai berarti headwater kalau misalnya di sini itu ya nah jadi headwater nya ini kemudian ini untuk hilirnya hilirnya berarti hilirnya berarti di sini ya nggak sampai ke hilir banget karena kita memberikan hanya segmen tertentu aja berarti ingatnya di sini tapi ini adalah data optional data optional di data defaultnya saja mereka tidak mengisi jadi ini optional aja memang ada data data ph itu boleh di input tapi kalau tidak ada dikosongkan saja karena ini adalah optional jadi gitu ya itu mungkin ya penjelasan dari saya tunggu part-part selanjutnya kita akan bahas worksheet yang selanjutnya di worksheet biru cerah oke saya cukupkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang untuk yang mesin susukkan file yang di iso sat tahu satu di